Kalau bukan basic dari otomotif Gak punya market otomotif Gak usah beli mesin Gak usah buka usaha lah istilahnya gitu ya Bukan kita punya dana Kita gak punya segmen Kita gak cinta di dunia itu Yang penting kita untung Kan salah besar kan Halo teman-teman Poder Toting Solo Ini kita mau ngobrol sama dantang mas Yang masalah kemarin Kita baca-baca komen ya Di ranah sosial media lah istilahnya seperti itu Jadi ini mau bahas Yang pertama tuh satu Kalau bukan basic dari otomotif Gak punya market otomotif Gak usah beli mesin Gak usah buka usaha lah istilahnya gitu ya Yang kedua Kita itu mesin Poder Toting Solo Dan Poder Toting Solo itu kan bukan franchise kan ya Gak ada kita dari awal Sejarahnya gak ada kita jual franchise Nah ini kita bahas Dua dulu aja Jadi itu mas dadang Gimana kalau Lihat persepsi mas dadang itu Apa ya istilahnya Kalau supama Orang Mau bikin usaha Tapi bukan di ranah otomotif Kalau menurut pandangan saya Apa namanya itu Kalau misal gini Kita misal punya modal ini Oke lah kita mau Plan mau bikin Bisnis kayak semacam Di ranah otomotif Seperti kayak Poder Toting lah Mau Sekelas yang Menengah Ataupun yang Lebih eksklusif Itu ya kita Mandang dulu Basic kita itu dulu Apa dulu gitu loh Dari otomotif Atau apa enggak Cinta enggak sama otomotif gitu loh Kalau dari situ kita enggak ada basic Dari otomotif Atau enggak suka otomotif Ya susah Kita dari jasa Nggak paham Apa itu otomotif Nggak paham nanti Ujung-ujungnya Kita misal modal udah keluarin Kita beli mesin Atau beli Sarana lain Akhirnya Kita menjalankan susah Planningnya ABC nya itu Nggak ada Yang penting kita beli dulu Nanti urusan Customer-nya belakangan Itu kesalah Salah banget Jadi memang dari awal Kita harus punya planning dulu Basic kita itu apa Terus planningnya itu nanti Yang utama nanti Marketnya itu mau dimana dulu Sebenarnya kan gampang Kalau kita Memang udah punya basic Dari otomotif Kita kerjanya Nanti ya di bidang otomotif Itu lebih Lebih enjoy Kita nyari Sesuai cara passion Betul Passionnya itu enak Terus misalnya tadi Gimana nanti caranya Untuk market ke depan Maling enggak kan Kita udah punya gambaran Oh iya wes Nanti coba saya Tak hubungin Teman-teman di bengkel Kan pasti punya Orang otomotif Nggak mungkin Nggak punya teman bengkel Itu kalau ranahnya Suka sudah di otomotif Satu Terus komunitas motor Otomatis dong Dia punya kumpulan Sama orang-orang Tongkrongan anam motor Sudah pasti Belum nanti Sosial medianya dia Yang pasti Di antara situ Ya pasti banyak orang Komunitas motor juga Itu nggak mungkin Nggak ada yang Apa namanya itu Dari beberapa Teman disitu itu Nggak tahu Tentang bisnis kita Nanti yang kita jalan Nggak mungkin banget soalnya kan logikanya kan orang kan sekarang mikirnya kalau sumama di deket juga ada yang buka tapi cuman kan kalau kita punya Simon Market sendiri otomatis kan orang gak mungkin yang gak kenal kan mesti masuknya yang dikenal dan itu kalau sumama mengikuti secara passion ya passionnya ada di otomotif berarti poinnya kalau sumama posennya gak di otomotif bukan cinta otomotif, punya dana untuk bisnis untuk ngejar aja untuk profitnya aja bukan di ranah otomotif berarti ya gak usah beli mesin kan kecuali apa namanya itu punya satu teman atau kenalan yang dipercaya mau dimodalin tapi dia basicnya di otomotif dia yang menjalankan kita hanya kasih modal itu bisa ada udah ya contohnya yang disini itu banyak tapi kalau kita yang modalin kita pelaku sendiri ya susah pokoknya gak ada basic sama sekali semisal basicnya emang di lain ya yang penting dia butuh profit melihat ini usahanya kayaknya enak nanti bisa dapet profitnya besar itu ya salah kan kalau untuk seperti itu berarti itu pemula dan baru coba-coba kayak gitu biasanya jadi pokoknya poinnya lagi bukan punya gak punya ranah apa ya market apa klub atau berkecimpung di dunia itu untuk beli mesin ini ya gak usah gak usah saya juga gak mengharapkan kayak gitu mending gak usah aja nanti ujung-ujungnya ya mungkin ada yang menyalahkan mah kok gak dibantu ya Pak sebenarnya dari kita itu udah support mungkin nanti apa namanya itu begitu beli kita support nanti akan hadir di sekian itu udah pasti ya hadir podercoting di ini ABC nanti suruh konten disini gak masalah kita bebas kok kenapa dibuat seperti itu kan emang ini ya Mas Dadang jadi kan kita bantu itu dalam arti bantu kan marketnya pasti sudah tahu disana lingkupnya orang-orangnya itu yang disini lingkupnya orang-orang ini makanya kita saling membantu itu misinya sebenarnya seperti bukan kayak yang nanti ya bahas kita poin kedua yang itu kan buka Mas Dadang kita pun juga jual itu gak pernah ngiming-ngiming di kata-kata nanti akan untung balik modal sekian tahun gak pernah udah itu gak ada rumusnya istilahnya gini ibarat aja ya ini ibarat kita itu mau beli pancing ya Mas iya pancing itu kalau kita beli apa iya kita aku mau beli pancing tapi nanti apa namanya supaya dapat ikan banyak nanti paling kisi-kisi nanti caranya kalau pakai umpan ini di sana itu ada tapi ya gak terus kamu beli pancing di tempat saya jamin nanti konsumen yang disana-sana apa ikan disana-sana nanti banyak yang datang kamu pasti dapat sekian enggak mungkin itu gak ada ceritanya jadi itu dipelajari dulu makanya kalau mau bisnis seenggaknya dilihat kalau secara passion ya pasti jadi pasti kalau gak secara passion passion cuman mengandalkan apa ya yang penting profit sekarang jangankan bisnis di otomotif yang gampang lah apa aja sebetulnya apa aja kamu gak secara passion untuk bisnis itu maksudnya bukan dirananya gak mungkin jadi kok kita mau bisnis itu simple kalau sesuai passion kita ya pasti gampang terus strategi market apalagi di zaman sekarang itu udah banyak banget cara social media pokoknya jangan kamu mau lihat bisnis ini yang nomor satu pokoknya cuan dilihat kan itu gak bisa terus ini ya udah lah ini udah dibahas untuk sisi masalah market yang tadi udah dibilangin Mas Dadang kalau untuk yang kedua ini kan saya tak tanya Mas Dadang mesin powder coating yang produksi semuanya terus nanti untuk jual ada unit mesinnya orang yang mau bisnis terus habis itu paketan apa franchise ini Mas Dadang? bukan kita dari awal itu gak pernah ide franchise atau apa itu gak pernah gak ada ya Mas Dadang? dari saya sebelum main powder coating ini saya kan sebetulnya udah produksi mesin-mesin itu gak ada saya jual kayak gitu jadi saya jual paket itu bukan paket usaha paket mesin cuman kita ada kisi-kisi cara usahanya kayak gini jadi kalau mau training disini juga kita juga menyediakan nanti caranya gimana promosinya harus itu kalau kita mau komunikasi lebih dekat ya lebih enak Mas Dadang aja gak pernah loh ngasih Vito jual franchise nanti dibantu terus BEP-nya makanya ini saya ulangi lagi ya Mas Dadang berarti kan harusnya kalau beli mesin kan gak ada tanya ada loh yang tanya di sosial media Mas itu BEP-nya gimana? gak bisa gak pernah saya jawab itu saya gak mau saya langsung saya jawab ini gak ada rumusnya karena itu apa? jujurnya saya itu sebenarnya ini cerita ya cerita dari awal mula saya bisnis ya dari awal dulu tahun 2009 itu saya pernah bisnis itu franchise jujur aja franchise iming-mingnya ya kayak gitu kamu modal sekian nanti BEP-nya sekian hitungannya sekian ROI-nya kayak gini tiap bulannya omzetnya segini itu kan bullshit itu cuma isinya-sinya renng-renngan gitu aja gak ada ceritanya itu memang jelas-jelas strategi marketing yang ada di franchise betul dari kasus itu kejadian itu makanya saya dulu itu terus berbalik saya gak mau menanamkan cara bisnis kayak gitu makanya ya weh saya bikin mesin-mesin ini bantu teman-teman yang cari mesin yang nanti mau usaha dan harganya pun ya saya kira ya sesuai lah maksudnya dengan produk yang kita jualnya kayak apa gitu loh dan gini apa namanya itu dari beberapa customer kita itu yang sudah beli mesin disini itu semua itu ya saya akui kreatif-kreatif ya pintar mengembangkan cara marketnya gimana nanti misal update mesin itu kayak apa itu kita saling sharing kok saya juga gak misalnya paling nomor satu paling pintar itu juga enggak jadi ya kita saling sharing aja kalau misalnya saya ada kekurangan ini saya dikritik gini ya saya terima saya ubah kayak gini oh ya weh mas cocok orang kita juga nerima orang yang masih kekurangannya apa ini di hal teknis untuk masalah pengerjaan bukan yang lain-lain kalau yang lain-lain kan dia udah inovasi sendiri udah paham itu aja masih aktif jadi maksudnya gini loh teman-teman maksudnya kalau seupama dalam arti yang di dibilang untuk kreatif untuk menarik konsumen itu dalam arti kan sudah ada sosial media sekarang istilahnya gitu aja saya ambil contoh aja satu kayak punyanya Mas Afli itu namanya apa lupa Sunda Blasting Sunda Blasting dia itu beli disini mesin kalau disini kan untuk jasa atau penjualan mesin paling kan melihatkan produk mesinnya kalau jasanya paling after beforenya kayak apa kalau cuma kayak contoh saya ambil contoh yang orang kuningan Mas Afli dia biar kontennya lain untuk cara menarik pelanggan nyatanya rame kayak Mas Diki Madura sekarang dia ngonten terus untuk menarik perhatian banyak kok Makassar itu juga Makassar itu siapa Mas Makassar NKS Porter Coating dia ngontennya ngonten after before untuk pengerjaan nyatanya dia pengerjaannya rame itu terdentang skill rame banyak kok banyak-banyak kalau kamu berani influencer tampil di media itu lebih bagus kalau semama kamu belum siap after before pengerjaan itu ya masuk yang penting kamu inovasi aja lah yang kuncinya tadi loh relasi kalau kita itu bisnisnya kayak gini ya hubungannya sama orang bengkel ya kita ya pintar-pintarnya datang ke bengkel ke loan world nawarkan abc enggak mungkin enggak ada yang nyantol enggak mungkin kan poin yang bagusnya nomor satu harus cinta ada di bisnis ini tau lah maksudnya dan punya market itu dalam arti saya maksud market itu komunitasnya itu sama bukan kita punya dana kita enggak punya segmen kita enggak cinta di dunia itu yang penting kita untung kan ya salah besar kan dari saya pribadi sama Mas Dadang bilang kalau bukan basic di otomotif Mas Dadang enggak usah saya sarankan untuk beli mesin enggak usah beli mesin di saya saya juga mengharapkan enggak usah apalah gitu ya bener makanya kalau kebetulan lihat video ini dipelajari dulu lah kalau mau buat usaha beli mesin lah kita sudah sampaikan ya ini Mas Dadang seperti itulah istilahnya pasti kita tanya dulu punya bengkel enggak itu rata-rata hampir orang yang kesini kan kayak gitu mas punya bengkel enggak gini-gini paling enggak kan kalau udah punya bengkel kan ya gambarannya itu udah jelas nanti mengarahnya kemana udah gampang gitu loh di logika aja harusnya temen-temen enggak tahu ya paling basic itu ya hobi hobi itu bentuk aja itu udah pasti kalau hobi marketnya orang punya itu kalau bengkel kan mix-nya-macknya orang motor juga itu kan yang jelas kan sebenarnya seperti itu kemarin gara-gara kita buka scroll-scrollnya Mas Dadang ya enggak sengaja aja maksudnya kan ya ya enggak ada salahnya sih sebenarnya bertanya di itu cuman kadang itu ranahnya yang ditanyakan itu kontaknya yang menjawab itu kan terus beda terus seolah-olah itu mengejudge gini-sini itu menjual kalau enggak bertanggung jawab setelahnya itu loh sebetulnya kan beda kecuali kita tanggung jawabnya masalah teknis itu kan udah wajib lah kalau untuk masalah nanti setelah itu nanti rame enggaknya nanti jalan enggaknya itu kan bukan kontak kristal kita enggak menjanjikan dari awal kayak gitu secara berjualnya gini saya tekankan saya berjualan mesin ini itu enggak pernah sekalipun saya itu menjelek-jelekan orang menjelek-jelekan kompetitor atau siapapun tolong dicamkan itu saya enggak pernah kayak gitu saya enggak pernah menggagu justru kadang itu ada beberapa orang itu yang datang kesini tanya mekanismenya apa nonton mesin akhirnya bikin sendiri itu saya enggak masalah enggak masalah enggak masalah enggak masalah monggo saya buka saya tuh sini enggak ada sebenarnya banyak kita juga enggak pernah enggak pernah yang ini-ini enggak pernah enggak pernah dan tolong dicermati namanya orang bisnis jasa itu ya tadi kembali lagi ke masalah personal tadi yang mempunyai usahanya tadi gimana cara mengolah strateginya nanti gimana terus EDM-nya nanti gimana terus pelayanannya nanti gimana itu udah kunyinya disitu aja kalau jasa loh ya beda kalau jual produk barang berarti kan tergantung barangnya tadi walitasnya kayak apa nanti after sale-nya kayak apa itu udah disitu aja itu gampang kok dan itu orang-orang biasanya yang sering sini itu tuh kan saya sering tanya ya mas udah mau mulai bisnis ini di luar mas dia orang otomotif ya dia tuh bisnis untuk mesin kayak gini tuh bukan untuk bisnis langsung jasa juga enggak mas jadi ada orang itu yang dia itu emang produksi produk untuk finishingnya pakai mesin seperti ini terus habis itu dia itu dia itu udah punya dia punya koleksi banyak dia punya koleksi banyak dia itu punya usaha emang usahanya udah besar jadi dia punya usaha besar jadi untuk otomotif dia buat hobi untuk restore barangnya sendiri kalau nanti misalnya ada jasa dari luar ya itu kelebihannya plusnya disitu itu kurang lebih salah satu contoh ya sebenarnya ada banyak makanya teman-teman jangan terus lihat beli mesin disini nanti untuk buat usaha berharap bisa kaya kalau mau cepat kaya ya gampang nipo orang atau apa gampang sebenarnya kita usaha itu kan nyari berkahnya jadi nyari berkahnya supaya berfungsi untuk orang banyak itu aja untuk keluarga kita sendiri untuk orang lain yang apa namanya itu yang yang membutuhkan kita itu sebenarnya yang mau bisnis bener tapi saya kalau sumama untuk yang orang-orang besar ini ya yang seperti itu udah settle dia beli mesin beliin anak buahnya untuk restorasi motornya dia sendiri saya gak bisa sebut nyamanya tapi cuman kalau teman-teman mau tahu yang beli paket 145 160 hampir rata-rata seperti itu sudah saya gak perlu jelaskan hampir pasti ya mobinya lah udah luar biasa logikanya kan seperti itu dan dia itu testinya aja kalau ketemu sama saya dia bilangnya customer itu bilang sama saya ya itu bilangnya gini ini termasuk murah loh mas bisnisnya mas apa-apa dikasih tahu dibantu ini bukan franchise dan anggap saja lah harga segitu itu udah jalan istilahnya seperti itu jadi itu untuk tadi ya permasalahan satu sama dua yang satu tadi yang seperti itu udah dibalas mas dan yang nomor dua untuk poin-poinnya juga udah dibalas mau sampein terakhir mas ya kalau saya paling saran aja saran-saran utama untuk kita terutama di bisnis ini untuk marketnya itu kalau saya boleh saran itu terutama yang satu kita harus harus tahu strategi marketnya sebenarnya gampang tadi satu kunjungi ke bengkel-bengkel ya kita menawarkan bikin kayak brosur atau apa udah dikasih-kasih kayak gini nanti di bengkel tinggal kita kita ngomong apa namanya sistemnya kerjasama IOS nanti tak kasih sekian persen ke saya itu yang satu yang kedua sosial media harus aktif mulai dari Instagram TikTok dan sebagainya itu nanti kita harus punya konsep-konsep jadi kayak tadi yang dibicarakan Mas Fitra jadi kita harus punya video before afternya kayak apa terus nanti layanan kita itu kayak apa harus kita terangkan disitu terus yang kita apa namanya itu utamakan lagi tadi kita harus sering-sering komunikasi sesama penghobi katanya lah ya sama di teman klub atau apa itu udah otomatis kok misalnya kalau orang Jawa itu udah gedok tular jadi si A ini nanti bilang sana oh ya bantu teman-teman udah pasti tolong dibantu ya bilang gitu aja udah enak sama teman gak mungkin temenmu itu gak bantu was itu kuncinya jadi seperti itu ya Mas Dadang ini untuk saya pribadi juga kalau semama ada kritikan atau saran gak apa-apa saya terima nanti kita ulas bareng-bareng nanti bisa komen aja lah di bawah gak ada masalah ya kita malah senang jadi siapa aja lah itu aja mungkin Mas Dadang siap jadi itu teman-teman kita ngobrol-ngobrol sama Mas Dadang bahas-bahas yang poin-poin ini kemungkinan kita kalau semama nanti untuk ngobrol-ngobrol gini ya itu mungkin satu minggu sekali nanti Mas Dadang bahas tentang ada yang di sosial media atau yang di Youtube pun sekalipun ya atau apa masalah trouble yang apa nanti kita bahas terus katanya Mas Fitra nanti ada rencana ini ya maksudnya kita nanti collab- collab sama konsumen sini untuk masalah testi ya jadi setiap nanti konsumen kita aja ya untuk ngobrol lah tinggal mengikuti random 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 ini ya apa namanya jadwal ya kemungkinan yang untuk besok itu sudah diisi untuk anak-anak yang beli mesin katanya mau main kesini Mas Dadang kita mau ngobrol tapi untuk di luar itu nanti untuk anak komunitas anak-anak yang anak-anak otomotif nanti mau ngobrol bisa DM nanti kita ngobrol-ngobrol bareng kalau semama gak ada saya nanti bisa sama Mas Dadang kalau semama Mas Dadang gak ada nanti sama saya kita ngobrol lah ngobrol santai lah di dunia otomotif itu aja Mas Dadang kan udah dibenerin semuanya itu sebenarnya saya benerin tempat seperti ini ya berdasarkan permintaan permintaan aja sebenarnya ya pengen pengen ngobrol santai lah itu aja terima kasih teman-teman pokoknya sehat-sehat selalu ya teman-teman yang lihat tidur anak otomotif itu aja lah Mas Dadang siap terima kasih